Ya, setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun tentunya memiliki hak suara untuk memilih wakil rakyat dan juga presiden RI pada pemilu dan pilpres 17 April mendatang. Karena itu, sosialisasi pemilu dan juga pilpres harus terus dilakukan. Tak hanya oleh KPU sebagai penyelenggara, tapi juga oleh para relawan. Dan seperti yang ada di ngawin ini, para relawan demokrasi menggelar sosialisasi pemilu dan juga pilpres pada pekerja tempat hiburan malam. Wow, salut! Para pekerja tempat hiburan malam, sebuah rumah karaoke di Kabupaten Ngawi, ikuti sosialisasi pemilu dan pilpres 2019. Sosialisasi meliputi model surat suara dan cara lakukan pemumutan suara. Sosialisasi pemilu dan pilpres ini digelar para relawan demokrasi. Ini dilakukan untuk menekan angka golput pada pemilu dan pilpres 17 April mendatang. Malam karena sesuai pengalaman yang mereka malamnya itu sudah sampai bekerja, jadi kadang-kadang tidak menggunakan hak pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata juga dari luar daerah, sehingga mereka membutuhkan sosialisasi bahwa pemilu itu penting, sehingga tidak golput. Kita nanti jangan sampai golput ya, kalau bisa kita pilih dari hati. Semoga pemilu itu nanti lancar gitu aja. Selain bekerja tempat hiburan malam, para relawan demokrasi juga akan berikan sosialisasi pada pemulung dan tukang beca. Hendra Seraka Setiawan, melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.